Terima kasih telah menonton Orang yang mengaku sebagai ishak Segera duduk dengan sopan Diikuti dua rekannya Halaman rumah Nyi Gede Pinateh Sangat asri Di samping kiri kanan pendopo Berbagai macam hiasan terpajang indah Kebanyakan adalah keramik dari Cina Mungkin semua itu adalah oleh-oleh dari para saudagar Cina Yang sengaja mempersembahkannya kepada Syah Bandar Tak berapa lama berselang Seorang wanita Dengan pakaian anggun Diiringi seorang laki-laki yang mengenakan pakaian cukup mewah Keluar dari dalam Keduanya diikuti oleh dua centeng Dan seorang wanita Dialah Nyi Gede Pinateh Perawakannya langsing Dan masih kelihatan cantik Walau wajahnya sudah mulai termakan usia Sedangkan lelaki yang bersamanya Belumlah jelas siapa dia Tiga tamu yang duduk menunggu di ruang terbuka Segera bangkit memberikan hormat Dengan menangkupkan kedua tangan di depan dada Dari kejauhan Nyi Gede Pinateh Memperhatikan mereka Begitu jarak mereka sudah dekat Barulah Nyi Gede Pinateh Dan lelaki yang bersamanya Membalas sembah hormat mereka Nyi Gede Pinateh Segera mempersilahkan para tamunya Untuk duduk kembali Dia sendiri Memilih tempat duduk paling ujung Yang memang khusus disediakan untuknya Sosok lelaki yang menemaninya Segera duduk tak jauh dari para tamu Dua orang centeng Menunggu di luar ruangan Berdiri berjaga-jaga Wanita yang mengiringi Nyi Gede Pinateh Duduk bersimpuh Tak jauh dari tempat syah bandar itu berada Benarlah kabar yang berhembus di luaran Kabar yang mengatakan bahwa Nyi Gede Pinateh Berdarah keturunan Wajahnya memang masih menampakkan wajah Cina Walau kelopak matanya sudah mirip dengan kelopak mata orang Jawa Matanya tampak lebar Tidak sipit Kulitnya bersih dan halus Tubuhnya langsing Jelas sekali Saat muda Pastilah dia wanita yang cantik Tidak hanya lelaki Jawa yang akan tergila-gila saat melihatnya Lelaki Cina pun Pasti akan terpikat melihat kecantikannya Waktu muda Kecantikan itu masih sangat jelas terlihat Walau usianya kini telah menua Assalamualaikum Ucap salah seorang tamu Nyi Gede Pinateh Ucap salah seorang tamu Nyi Gede Pinateh Apakah disana ini seorang tamu Nyi Gede Pinateh Tiba-tiba Tiba-tiba Yang ditanya mengangguk pelan Benar Saya adalah Ishak Jawabnya pendek Nyi Gede Pinateh masih terus mengamati Namun sorot matanya sudah berubah Apakah disana ini yang diguluk ikan Jeng Syekh Walilanang itu Yang ditanya kembali mengangguk sopan Mendadak raut wajah Nyi Gede Pinateh menegang Maafkan saya Syekh Jika saya tidak mengenali keberadaan Syekh Ucarnya kemudian Sedikit terbata-bata Syekh Maulana Ishak Atau Syekh Walilanang Tersenyum Tidak ada yang perlu dimaafkan Nyi Sayalah yang seharusnya minta maaf Karena telah menggaguk pekerjaannya Gede Wanita itu tersenyum Lantas menoleh ke arah sosok lelaki Yang tadi mengiringinya keluar Kanjeng Syekh Ini adalah adik saya Arya Pinateh Yang disebut namanya memberikan hormat Hormat saya Kanjeng Ucapnya pelan Sosok lelaki yang disebut-sebut Sebagai adik kandung Nyi Gede Pinateh itu Masih cukup muda Usianya berkisar 30 tahunan ke atas Perawakannya gagah Wajahnya tampan Sungguh hal yang tak terduga Jika pada hari ini Kediaman saya kedatangan tamu agung Seperti Kanjeng Syekh Ucap Arya Pinateh Syekh Walilanang Menghela nafas sembari tersenyum Jangan berlebihan Jangan berlebihan anak mas Di mata Allah Semua orang sama Arya Pinateh mengangguk takzim Nyi Gede Pinateh Segera memerintah pelayan wanitanya Untuk ke belakang Mempersiapkan hidangan Pelayan yang duduk bersimpuh di bawah Memberikan hormat Dan langsung berjalan terbungkuk-bungkuk Meninggalkan tempat itu Nyi Gede Pinateh Lantas memanggil salah satu centengnya Yang dipanggil segera menghadap Panggil Abu Hurairo Perintah Nyi Gede Pinateh pelan Setelah menata duduk dan mengambil nafas dalam Wanita itu kembali memperhatikan Syekh Walilanang Benar Kanjeng Sungguh kami merasa sangat bersyukur Seorang kelama terkenal Seperti Kanjeng bersedia mampir di kediaman saya ini Jangan berlebihan Nyi Nyi Gede Pinateh tersenyum Adakah yang bisa saya bantu Kanjeng Tanya Nyi Gede Pinateh kemudian Walau sesungguhnya Diam-diam dia sudah sedikit bisa menebak Maksud kedatangan Syekh Walilanang di kediamannya Tiga tahun lalu Nyi Gede Pinateh telah mengambil seorang anak asuh Anak itu Diperoleh dari nahkoda yang bekerja untuknya Konon Anak itu diberikan oleh Adipati Belambangan Adipati menak sembuyu Kepada Abu Hurairoh Salah seorang nahkoda Nyi Gede Pinateh Kalajung dagangnya berlabuh di pelabuhan Ulu Pampang Belambangan Menurut Abu Hurairoh waktu itu Rombongan mereka tiba-tiba dipanggil menghadap secara diam-diam Ke Kadipaten untuk bertemu langsung dengan Sang Adipati Sang Adipati telah mengetahui dari laporan Syekh Bandar Pelabuhan Bahwa Jung Abu Hurairoh Berasal dari Tandes Di Kadipaten Dalam pertemuan rahasia Adipati menak sembuyu menitipkan seorang bayi laki-laki Yang konon adalah cucunya Bayi itu adalah hasil perkawinan putri kandung Sang Adipati Retno Dewi Sekardadu Dengan seorang ulama Pasai Yang terkenal dengan julukan Syekh Wali Lamang Bayi itu sengaja dititipkan Karena kehadirannya Sangat meresahkan masyarakat Belambangan Banyak yang tidak menyukai Kehadiran Syekh Wali Lamang disana Karena secara terang-terangan Dia mengajak seluruh kerabat Kadipaten Memeluk agama Islam Pertentangan terjadi di dalam maupun di luar Kuri Kadipaten Karena pertentangan semakin meluas Maka Syekh Wali Lamang terpaksa keluar dari Belambangan Namun demikian Para simpatisan Syekh Wali Lamang Walau sudah kehilangan tokoh junjungannya Ini malah menantinantikan bayi lelakinya Yang diharapkan bisa menjadi penerus Sang Syekh Kelak Demi menghindari ketegangan yang berlarut-larut Bayi lelaki putra Syekh Wali Lamang tersebut Akhirnya dititipkan kepada Saudagar Muslim Pandes Yang kebetulan adalah Nahkoda Nyi Gede Pinatih Begitulah cerita Abu Hurairah Kalah menyerahkan bayi itu kepadanya Tiga tahun yang lalu Benar tidaknya Nyi Gede Pinatih tidaklah terlalu peduli Karena sejatinya Dia memang sangat ingin mempunyai putra Selama masa perkawinannya dengan Ki Agen Sembojang Dia tidak mempunyai anak Kini Bayi lelaki itu telah tumbuh menjadi anak yang lucu Dalam usianya yang masih tiga tahunan Jika benar cerita Abu Hurairah dulu Maka alangkah sedihnya Nyi Gede Pinatih hari ini Jika maksud kedatangan Syekh Wali Lamang Ternyata tidak mengambil putra kandungnya Yang sudah tiga tahun berada dalam asuhannya Dari arah yang berlawanan Tampak seseorang datang bergegas-gegas Dia adalah lelaki Jawa berpakaian sederhana Dengan kain hitam mengikat kepala Kemarilah Abu Hurairah Katanya Gede Pinatih Begitu melihat kedatangannya Syekh Wali Lamang Berikut kedua pengiringnya Segera memperhatikan sosok yang baru datang itu Mereka memberikan hormat Dengan menangkupkan Kedua telapak tangannya di depan dada Sikap penghormatan itu dibalas oleh sosok Yang dipanggil Abu Hurairah Dia langsung mengambil tempat duduk sendiri Begitu Abu Hurairah telah duduk tenang Nyi Gede Pinatih segera berkata Hurairah Inilah kanjeng Syekh Wali Lamang Abu Hurairah yang baru datang Tampak terkejut Taulah dia Mengapa Nyi Gede Pinatih Memanggilnya pada pagi ini Disela-sela kesibukannya bekerja Mata Abu Hurairah Menatap setengah tak percaya Kepada sosok Syekh Wali Lamang Hormat saya kanjeng Kata Abu Hurairah Sembari memberikan sembah hormat Kali ini lebih takzim Hormat itu dibalas dengan sembah Kembali oleh Syekh Wali Lamang Nah Kanjeng Kiranya apa yang bisa saya bantu Kembali Nyi Gede Pinatih Melontarkan pertanyaan yang sama Syekh Wali Lamang menarik nafas sejenak Kemudian berkata Kiranya Nyi Gede sudah menyadari Maksud kedatangan saya kemari Dadanya Nyi Gede Pinatih bergebar seketika Mendengar ucapan tamunya Semua yang hadir terdiam Tentu kedatangan kanjeng berhubungan dengan putra saya Benarkah demikian Kanjeng Syekh Wali Lamang tersenyum Nyi Gede Pinatih meliri Arya Pinatih dan Abu Hurairah sekilas Begitulah Nyi Kabar angin yang saya dengar Nyi Gede memiliki putra angkat yang lucu Dimanakah dia sekarang Nyi? Tanya Syekh Wali Lamang Nyi Gede Pinatih menghela nafas pendek Abu Hurairah Diam seribu bahasa Apakah kabar angin yang kanjeng dengar Menyebutkan pula dari mana putra itu saya ambil Tanya Nyi Gede Pinatih datar Syekh Wali Lamang tak segera menjawab Namun Sebentar kemudian Dia berkata Tanya Nyi Gede Pinatih datar Empat tahun lalu Saya datang dari Pasai ke Jawa Melalui Pelabuhan Kuban Niatan saya adalah mencari kabar keberadaan kakek Yang sudah lama ke Jawa Dan tidak kunjung ada kabar beritanya Semua orang seketika menyimak Begitu menginjakkan kaki di Jawa Saya melihat banyak masyarakat muslim Di pesisir Tuban Saya tak menyangka Jika di Jawa Agama Islam rupanya telah berkembang Tergerak hati saya untuk sekalian Mengabarkan kemuliaan ajaran Rasulullah ini Dari satu tempat ke tempat lain Sembari mencari kabar berita keberadaan kakek Saya juga mencari kabar berita di Jawa Salah satu ulama sepuluh itu Kini telah wafat Kandung dari kakek Ucap Seh Walil Anang Gapar Nyi Gede Pinateh Kami belum pernah mendengar nama beliau Mungkin di Jawa beliau memakai gelar baru Ucap Arya Pinateh Begitulah yang saya kira Sampai detik ini pun Saya belum berhasil menjumpai beliau Seh Walil Anang menimpali Nah lanjut Seh Walil Anang Setelah bersiarah ke makam kakek Seh Maulana Malik Ibrahim Langkah kaki saya menyusuri Pantai Utara Jawa sebelah timur Hingga tiba dipanarukan Di sana saya menetap di Bukit Bentongan Alih-alih mendapatkan kabar keberadaan kakek Malah saya mendengar kabar sayembara Yang dicanangkan oleh Adipati Belambangan Menak Sembuyu Isi sayembara berkenaan dengan sakit Yang diderita putri sang Adipati Yang tak kunjung sembuh Siapa saja yang mampu menyembuhkan Jika lelaki akan dinikahkan dengan sang putri Jika perempuan akan diangkat sebagai saudara sang putri Saya pun tertarik mengikutinya Semua orang menyimak dengan seksama Nah atas izin Allah Saya bisa menyembuhkan sakit yang diderita Dewi Sekar Gadu Putri Adipati menak Sembuyu Dan saya pun diangkat menjadi menantu sang Adipati Namun takdir berkata lain Manakala saya hendak mensiarkan Islam di Belambangan Banyak pertentangan terjadi Sehingga sang Adipati menitahkan saya Agar keluar dari Belambangan Padahal Yayi Sekar Dadu Tengah hamil tua Semua orang menghela nafas dalam-dalam Saya pun keluar dari Belambangan Dan kembali menetap di Panarukan Lama saya menetap di sana Tepatnya di Bukit Pecaron Dan baru-baru ini Saya sempat kaget Manakala mendengar kabar Bahwa putra saya Dengan Yayi Dewi Sekar Dadu Telah diberikan kepada seorang saudagar dari Tandes Oleh Rama Adipati menak Sembuyu Abu Hurairah menarik nafas Mata Syekh Wali Lanang melirik ke arahnya Kabar itu saya peroleh dari prajurit kepatian Anak buah Pateh Bajul Sengoro Setelah diam-diam saya menyusup ke Belambangan Dari Panarukan Saya langsung menumpang Jum saudagar yang hendak berlabuh ke Tandes Hanya satu kabar yang saya dapatkan Anak saya diambil sebagai anak angkat Oleh seorang saudagar kaya Bernama Nyigede Pinateh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!